Dengar-dengar sih ada kasus yang berhubungan dengan penuap, yang berhubungan dengan kasus untuk seorang container. Saya rasa dengan adanya ini, apabila memang terbukti melakukan penuapan, sangat mempengaruhi. Ketika kasus hukum yang menjerat Saiful Jamil belum benar-benar tuntas lantaran adanya niatan banding dari Jaksa, kini Saiful Jamil menuai kasus baru. Kakak Saiful Jamil, SU, diduga ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. SU dikabarkan ditangkap dengan seorang panitra muda, RD, ketika akan melakukan swab. Namun KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi bahwa orang yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan adalah benar kakak Saiful Jamil, meski membenarkan jika kasus tersebut berhubungan dengan seorang entertainer. Terima kasih telah menonton! 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 Saya bisa bagi setelah mungkin setiap jalan di siang akan ada teman khusus untuk ini. Sehari sebelum kabar mengejutkan ini merbang, Saiful Jamil sebenarnya baru saja mendapatkan fonis 3 tahun penjara. Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 7 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kutusan tersebut membuat pihak DS sangat kecewa antara menganggap pasal yang dikenakan kepada Saiful Jamil tak sesuai. Lantas benarkah kutusan tersebut ada kaitannya dengan kasus uap yang kabarnya dilakukan pihak Saiful Jamil? Memang kemarin begitu kutusan pengadilan negeri Jakarta Utara dibacakan oleh Majel Sakim. Dari tuntutan 7 tahun penjara dan denda 100 juta yang dikenakan itu undang-undang perundangan anak. Kita bisa melihat dari mulai awal kerja keras keperusian, Bosek Khabar Gading menetapkan tersangka melakukan tindak-tindakan undang-undang perundangan anak. Kemudian dakwaan jaksa pun tetap undang-undang perundangan anak. Tuntutan pun undang-undang perundangan anak. Tetapi pada saat kutusan kemarin kita sama-sama mendengar, Dialihkan menjadi pasal 292 ke WAP. Ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dendanya yang terjadi 1 juta jadi tidak ada. Saya rasa dengan adanya ini, apabila memang terbukti melakukan penyuapan, sangat mempengaruhi. Tidak ada pun ini, pasti mempengaruhi. Kenapa? Dari 7 tahun ke 3 tahun kan jaksa harus banding dong. Nah, permasalahannya kenapa banding? Kok dikenakan pasal 292? Nah, saya yakin dan percaya kalau jaksa pun banding, Tanpa ada kejadian ini, pastikan pengadilan tinggi akan memperberat. Tetapi dengan ada kejadian ini, ya, jaksa juga pasti menjaga nama baik dia. Menjaga nama bersih, nama jaksa. Jaksa pasti harus banding. Untuk-untuknya, tadi kita dengar, Semuapun masyarakat tahu dan mengikuti perkembangan di media cetak dan media TV, bahwa Panitra-nya dengan kuasa hukumnya, dengan salah satu keluarga Sebul Jamil, kena OTT. Artinya kena operasi takat tangan oleh KPK. Nah, artinya ini kan tidak bersih. Artinya keputusan hakim dalam memutus itu ada sesuatu. Karena memang itu sudah diputus. Memang nanti kasus ini adalah kasus penyuapan. Tinggal memang itu tadi apakah berhenti di Panitra, atau memang ini juga ada pesanan dari majelis hakim. Itu punus. Kita tidak tahu. Biarlah penyidik KPK yang menjelaskan nanti siapa-siapa pemesan uang ini, dan uang siapa, dan untuk apa, apakah juga ada pengaruhnya. Untuk mempengaruhi keputusan, biarlah nanti KPK yang membongkar itu. Hari ini KPK rencananya akan mengumumkan dua orang pelaku yang diduga melakukan penyuapan. Jika memang benar salah satunya adalah kakak Saiful Jamil, maka hal ini tentu menjadi pukulan telap bagi Saiful yang saat ini tengah berada di balik dinding penjara. Lantai seperti apa sahabat melihat permasalahan yang bertubi-tubi menghampiri Saiful Jamil? Oh, itu nggak bisa ngerani komentar juga, karena belum paham beritanya. Nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Cuma dengar kata orang, kan kalau kata orang bisa berubah-berubah, bisa beda-beda. Saya juga nggak ngerti masalah hukum juga, pasti yang lebih ngerti, yang lebih paham. Kalau saya sih doain yang terbaik aja. Misalnya ini kan dia tertimpa musibah, tertimpa hal buruk, semoga tidak tertimpa hal yang lebih buruk lagi. Sudah. Pengadilan tinggi akan memperberat. Tetapi dengan ada kejadian ini, Jaksa juga pasti menjaga nama baik dia. Menjaga nama bersih, nama jaksa. Jaksa pasti harus banding. Puntut-puntutnya, tadi kita dengar, semuapun masyarakat tahu dan mengikuti perkembangan di media cetak dan media TV, bahwa panitranya dengan kuasa hukumnya, dengan salah satu keluarga Syambul Jamil, kena OTT. Artinya kena operasi tangkap tangan oleh KPK. Nah, artinya ini kan tidak bersih. Artinya keputusan hakim dalam memutus itu ada sesuatu. Karena memang itu sudah diputus. Memang nanti kasus ini adalah kasus penyuapan. Tinggal memang itu tadi, apakah berhenti di panitra, atau memang ini juga ada pesanan dari majelis hakim. Itu, Gunos, kita tidak tahu. Biarlah, penyidik KPK yang menjelaskan nanti siapa-siapa pemesan uang ini, dan uang siapa, dan untuk apa, apakah juga ada pengaruhnya. Untuk mempengaruhi keputusan, biarlah nanti KPK yang membongkar itu. Hari ini KPK rencananya akan mengumumkan dua orang pelaku yang diduga melakukan penyuapan. Jika memang benar salah satunya adalah kakak Saipul Jamil, maka hal ini tentu menjadi pukulan telap bagi Saipul yang saat ini tengah berada di balik dinding penjara. Lantas seperti apa sahabat melihat permasalahan yang bertubi-tubi menghampiri Saipul Jamil? Oh, itu nggak bisa ngerani komentar juga karena belum paham beritanya. Nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Cuma dengar kata orang, kan kan kalau kata orang bisa berubah-berubah, bisa beda-beda. Saya juga nggak ngerti masalah hukum juga, pasti yang lebih ngerti, yang lebih paham gitu. Kalau saya sih dong, ini yang terbaik aja. Misalnya ini kan dia tertimpa musibah, tertimpa hal buruk. Semoga tidak tertimpa hal yang lebih buruk lagi, udah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!